Halo, nama saya Rayon Grahat, kelayanan dari Samarinda. Sekarang saya di Palangka Layar, terhitung dari 2014 dan sampai sekarang. Saya aktif di spenar noise atau experimental, berbagai hal saya lakukan atau coba lewat suara dalam noise maupun suara-suara eksperimen gitu ya. Saya juga, karya-karya saya juga mulai coba dalam bentuk male art, sempat membuat design yang masih dibilang masih ada benang-benangnya dengan apa yang saya ingin lakuin gitu. Sebenarnya, buat saya, saya inti dari seni. Buat saya itu komunikasi, jadi hal apapun, baik suara, jang, saya buat foto male art, itu adalah bentuk komunikasi saya bersama, untuk ke teman-teman gitu maksudnya. Dan untuk para yang meresponnya itu, karena buat saya satu seni atau media itu sangat menyangkut dalam berjajar ringan, makanya saya sebut dengan komunikasi gitu. Karya-karya saya, kebanyakan bertema tentang keseharian, gimana keseharian saya, keseharian itu buat saya itu yang paling dekat dalam saya menerjemahkan seni saya gitu. Sebuah apakah itu baik lewat suara, ataupun lewat male art, kebanyakan juga suara-suara saya juga mempunyai judul-judul hal-hal yang sederhana atau keseharian. Seperti judulnya juga sebuah meja, atau dini hari rabu gitu, jadi emang benar-benar merespon keseharian, kebanyakan dari keseharian karya-karya saya itu. Dan buat saya juga, ya itu salah satu dokumentasi, karena dari keseharian itu saya bisa mendokumentasikan sesuatu, katakanlah lewat suara, dan juga bisa dibilang memori, mengingat hal. Tapi saya dokumenasikan lewat suara, atau noise gitu kan, atau lewat jam, kadang-kadang. Oke kak, saya juga lagi membuat rongka duang, instalasi suara, dan instalasi poster dari day-in Adhita Mara ya. Kemudian juga berkepatan di studio Kuri, disini rongka duang menceritakan, atau artinya adalah nafas. Rongka duang adalah dari bahasa dayak, kuno, selangnya yang artinya nafas. Saya memang terjemahkan bahwa tumbuhan itu saya bisa bilang luar nafas, dan kita coba untuk berinteraksi gitu loh, dalam arti dengan membunyikan, atau dengan suara, secara nggak langsung kita tahu tumbuhan ini sangat bisa berkomunikasi dengan kita, dengan lewat suara gitu maksud saya begitu. D-in dengan instalasi posternya juga merespon dari tema rohong kandung tersebut, dan merespon suara yang dihasilkan dari tumbuhan-tumbuhan saya. Jadi memang ada satu kesatuan dalam instalasi di baik, instalasi suara, maupun instalasi posternya. Nah, jadi, seperti saya bilang, inti dari ekspedisi ini, atau instalasi tumbuhan ini, adalah sebuah komunikasi, hampir semua, ya, sebuah komunikasi begitu. Instalasi suaranya menggunakan objek tumbuhan, dan menggunakan sistem teremin, ya, jadi, sederhananya adalah, kita tidak perlu menyentuh, dan tumbuhan itu berbunyi. Saya menggunakan sistem teremin, saya juga banyak, sebelum pengerjaan ini pun saya juga sharing dengan teman-teman, dan minta bantuan sama teman-teman, seperti sama Bob Eddian, terus sama Senali Langkai Pakai, Mas Lintang, ya, sempat ngobrol-ngobrol, gimana kita membuat instalasi suara di Indonesia. Terima kasih.